Hai yu hei teman-teman semua balik lagi dengan aku Nonim kita kandang melihat pertandingan kedua antara boom dengan mark impact atau map yang baru ini pertandingan pertama yang menemukan mereka berdua dengan nama mark ya kalau 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 senemian grooming nama mark impact sebelumnya atau telah diakuisisi oleh si Arab ini tim eh gue nggak tahu pernah mereka bertemu tapi untuk nama mark mark impact versus boom ini merupakan pertandingan pertama jadi ah teringat kedua maksudku tadi di di best of three pertama jadi kita akan lihat sebagus apa mereka di map ini enggak usah baca cincong lagi aku akan pause dan kita masuk aja ke gamenya langsung Oke dibuka dengan scouter dan bagi kalian tahu mark impact ketika beda map selalu beda roster atau ada 12 orang yang selalu diganti dan kita akan melihat seberapa kuat atau seberpengaruh perubahan yang terjadi sini karena split merupakan map yang cukup defender site sementara itu para Unione keluarin harus mengusir seorang siege yang ada di sana aku rasa yang bukan 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 aku kira ii asterik yang guna insidenya udah diklierin enggak ada siapapun diarah site mereka cuma untuk melakukan retic enggak ada siapapun bener-bener clear sekarang plating udah dilakukan untuk ke arah heaven uh langsung dong ngeluarin pensel yang ada di sana dan ngebuat seorang sih cukup punya damage di kiri ya nggak dicek hampir banget berhasil dibunuh dengan orang your map lakukan trade gitu aja tapi seorang six feet harus meninggal sementara itu Oke dapetin satu lagi saya sesuai cukup long berhasil untuk dibunuh juga dan di sini kemenangan mudah untuk timpum is part what a move banget retic yang cukup gagal dari timor belum berhasil untuk menunjukkan taring mereka di map ini Oke mereka coba untuk masuk sepertinya ke arah lebih lagi parangnya dikeluarin ke arah satu orang shotgunnya bener-bener konek dapetin dua neslaser ngamuk gitu aja menuju ke arah heaven dapetin jad juga tiga kill dia dapetin masih mencoba untuk melakukan enggak kayak menunggu healing dari seorang sage planting udah dilakukan bagus banget dari tim bumi sport pedasin dapet yang tiga kill selanjutnya Sheriff disini tangan dua orang akankah bisa mendapatkan kill atau seenggaknya melakukan trade untuk satu ketahuan posisinya diarah heaven akhirnya coba untuk melakukan jika lagi kena headshot dong tapi enggak akan bisa oke dapetin empat ternyata next speed harus tumbang isnya gagal untuk didapatkan belum berhasil tapi seenggaknya diambil-ambil saja disana hasil M sendirian di sisi atas belum berhasil dan ya please yang berhasil untuk menge-finishing keadaan yang ada tersisa lima exp dari seorang killjoy tapi gerakan dari neslaser bener-bener ngamuk di game tadi oke mereka coba ngepuska rahmat sepertinya ini first by dari tim bumus sepertinya karena mereka semua ngandelin spectre dan Oh enggak enggak bonus round kayaknya bonus round lagi predaturnya 2w kan dapetin dua disana dibikin juga dengan seorang rey tapi treat gitu aja hadiranku yang berhasil dapetin kilonya dua verse tiga situasi yang buruk untuk tim bum akan akan tim mark mendapatkan poin pertamanya karena mereka disini cukup parah banget kondisinya punya phantom sekarang coba untuk masuk nggak melakukan uh blessing dapetin satu boom maaf juga demikian uh seorang predator please cuman dapatin kill tapi enggak akan berhasil poin pertama untuk tim mau berhasil mereka amanin yaitu bonus round is untuk tim bum jadi bukan suatu hal yang besar banget ya ronnya baru yang ini nih ketika mereka ada full by semuanya paranoia konek dong ke arah banyak banget orang tapi coba muda bersatu restasi dapetin seorang rey disana coba untuk harapnya healing udah dilakukan nggak ada siapapun tiga orang ada di seven predaturnya berhasil satu blis disana Wow udah kandacur moji juga melakukan trik cukup bagus eh angle time yang sempurna dari neslaser berhasil memburu seorang jahat dan menguasai eh site disana bahkan seorang moji nggak bisa berbuat banyak neslaser bener-bener ngamuk disini diarah albumnya berhasil memburu satu hasil sisa seorang diri mencoba untuk dapatkan dan nggak akan berhasil untuk selamat please yang berhasil ngefinishing keadaan dan ngebuat tim bum semakin kokoh untuk mendapatin poin keempatnya game semuanya aku masukin karena mereka dibantai sih karena saving gitu tadi ini merupakan game barunya wuwe jauh dapetin satu tol the smoke gerakan yang lama sangat bagus uh lagi dan lagi please what the hell going on on the boom is part mereka berhasil dapetin satu demi satu tapi neslaser harus tumbang di sisi mid duel kayaknya sementara itu sit fit belum mau dua orang di sisi heaven coba ngontong lain paranoia konek ke arah siapa seorang six feet berhasil ngeburuh satu di trade gitu aja moji disana melakukan retake andrian king masih disisai masih punya lockdown akankah terjadi PSBB versi kedua karena seorang rei seorang diri di sisi site coba untuk dapatkan sedikit nge-wave berhasil ngeburuh satu sisa seorang yo yang ada di arah heaven belum mau untuk melakukan peak planting berhasil bisa dilakukan sepertinya reika dalam keadaan yang terdesak disini enggak ada siapapun disisai dan plantingnya untuk ke arah heaven bener-bener untuk ior disini oke dan ior yang berhasil dapetin killnya easy kill untuk serang ior dan sayang banget dimorp lagi-lagi harus kehilangan poin hiron sebelumnya mereka melakukan eko walaupun berhasil ngeplanting tapi tetap hitungannya sebagai pembantaian sih karena bumi spell berhasil mengamanin poinnya agresif banyak pergerakannya nesss nggak perlu sama siapapun langsung masuk ke arah mid sedikit ngelek temen-temen aku enggak terdampaknya terjadi ujian ping shoot dari seorang nice laser sorry 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 coba aku benerin dulu inilah yang terjadi gimana saya langsung masuk ke arah mid coba mendapatkan ke arah fengnya ada di kanan ini ngatuhkan jumping shoot nih jumping shoot buat dikira game sebelah hahaha tapi dia harus kena sih moji dapetin dua disana asterik coba untuk dapetin lagi enggak 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 bagus untuk timbung kalau kayak kayak gini kondisinya karena operasi ngebunuh dua orang di sana kondisi yang sama persis atau mau dan hitung ini poin masih bisa mengediamankan otimop akankah mereka dapat yang kilang karena yang ngedeven the side banget ini enggak akan bagus untuk timur karena mereka kehilangan banyak banget poin di sini 10 9 coba untuk nahan di sana seorang oke udah ada di sisi bawahnya nggak ketahuan posisinya atau udah ada informasi masuk kalau ada satu orang di sana sementara itu boom belum mau melakukan rotasi masih menunggu pergerakan dari seorang Adrian King oke tiga orang ada di sisi mid semuanya eh ya ZM ternyata yang flanking sorry 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 HZM masih belum mau menunggu pergerakan mereka masih menunggu waktu sepertinya menentukan antara A atau arah B oke Ray coba melakukan gerakan ke arah satu orang langsung melakukan jumping shoot tapi enggak akan bisa karena asterik melakukan retake yang sama sangat bagus oke asterik ternyata yang harus tumbang duluan walaupun berhasil membunuh satu orang tapi seenggaknya langsung diri 5g wajah york berhasil dapetin satu akankah ini akan menjadi poin untuk bumbu mispor lagi karena seorang blesking masih menahan di sini bawah dan dan coba untuk melakukan flanking masih punya lockdown dia ini bukan kondisi yang bagus untuk timor satu orang tersisa dengan nyawa penuh tapi hanya dengan setengah armor sedangkan tim bumi sport masih punya arsenal yang amat sangat penuh lockdown akankah sudah digunakan karena sekarang yang ada seorang blis di sana sementara yora di sebelah kiri tapi enggak akan bisa beli dapetin kilnya dan membuat tim bumi sport basi yang mendapatin poin ke-11 yang mereka butuhin ini pembantaian bener-bener pembantaian handgun sekarang coba untuk masuk ada seorang AZM bukan sorry 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 ada ada salah adren King di sana yang menggunakan semua utilitynya fans sudah digunakan smoke 4 smoke di sana semuanya gak ada yang menggunakan wall sama sekali tapi di arwasa ini free planting sih untuk timor tapi akankah after playnya berjalan dengan bagus karena wal udah digunain konak panaronya karak tiga orang sepertinya langsung gunain wall tambahan coba untuk masuk udah atasnya asterik yang harus tumbang duluan reiki beramil dapetin kilnya sementara di atasnya lho orang reiki berhasil untuk dibunuh iar dapetin kilnya 222 sekarang dengan full nyawa dari seorang reina oke ada sebelah kirinya enggak dicek ternyata tapi seorang ior harus tumbang seorang asteri Adrian King maksudku akankah bisa melakukan klats karena udah ada crossfire disana belum ketahuan di auto smoke no kondisi yang buruk bumi sport harus kehilangan poin di handgun ini 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 nafas sih untuk tim mark ini ini bagi time semuanya bagi jembum memaksa untuk memberi sedikit tekanan untuk timor karena kalau mereka menang disini artinya mereka bisa dibastiin akan menangin gamenya karena ini last last Oh ini bisa ini di ujung tanduk simon aku nggak bisa bilang bahwa mereka dalam keadaan yang baik mereka coba untuk ngepus mit crossfire kah enggak kah keramiknya enggak ada siapapun sementara di sekirinya aja seorang adria adria king yang masih mencoba untuk menjaga kiri rotasi sudah dilakukan sedikit kepancing sepertinya tapi tim mau coba untuk ngamanin ke arah mitley-nya semua kudah dilakuin mencoba kah Oh no kondisi buruk banget itu bagi lima orang di depannya kena satu dong dua absen dari tim mau berhasil dapetin dua dari seorang adria king kondisi yang sama buruk banget dengan menang dari segi warnanya sementara blaze-nya ada di sisi kiri coba untuk melakukan inisiasi wal berhasil dilakukan dan ini untuk heaven Oke ini planting untuk heaven yang artinya seorang bis harus coba melakukan gerakan dengan menggunakan bagi yang dia punya ketahuan posisinya mau tidak berarti satu harus tumbang juga mau berhasil untuk ngamanin poinnya karena mereka menang dari segitu selesai last man standing dan moji berhasil untuk ngebunuh dia dua orang tersisa dan poin ketiga berhasil mengani oleh mom untung banget mau nggak kalah karena bagi semuanya bahaya banget dan Adrian King berhasil melakukan inisiasi yang sempurna di sisi awal kau boom berhasil menangin gamenya aku enggak tahu apa yang ketahui dengan mort disini Oke lagi dan lagi baki Army dilakukan oleh tim boom kayak baki yang di nerf bukan orangnya itu yang dikatakan ah please tadi open shownya cukup ini berbahaya sedikit ngewewewe ke kehilangan armornya dan harus mati gitu aja bisa dapetin dua-dua gemikian ini keadaan buruk banget untuk timor coba di satu jambing show dari sarang please sempat yang hampir dia dapetin dan asterik yang berhasil dapetin killnya kesempatannya bagus banget untuk tim boom semuanya ketawa ini panas banget untuk tim boom dimana mereka berhasil untuk kemarin dengan dua kali beli baki what a move banget sumpah Oke ini merupakan nafas terakhir untuk timor karena mereka kalah di run ini aku rasa enggak akan bagus banget untuk mereka karena mereka harus pulang atau seenggaknya nggak bisa untuk lanjutin sepertinya gitu loh ya teman-teman oke langsung masuk gitu aja dari seorang reka sementara itu diarah uh no andre and king awal yang sangat buruk untuk timor sementara itu selesai percuma digunakan rei berhasil dapetin satu satu si kriaya Ior cuma untuk masuk jambing shoot Ior cukup low sekarang tuh kok mau untuk pulang tapi seorang asterik berhasil untuk nge-trade kill yang dia butuhin Oke one more untuk bisa dapetin reinkarnasi atau reinkarnasi hahaha Oke untuk bisa ngidupin satu orang di sana sementara itu nesl-neslnya cuma untuk masuk kira-kira agresi banget dua orang tersisa Asterik udah dapetin baki yang dia butuhin untuk melakukan klats mungkin karena please disana udah ngamarin Vandal juga oke dua versi dua kondisi yang amat sangat buruk untuk timor dengan kondisi kayak gini akankah mereka melakukan rotasi karena mereka masih punya waktu banget untuk sekarang Oke Monji coba untuk melakukan teleportasi ke arah B-side dan seorang six feet harus meninggal ini kondisi yang buruk 2v1 situation kata son kalau udah kayak gini langsung menuju ke arah heaven melakukan cut mungkin untuk mendapatkan timing yang dia butuhin tapi nggak akan ada orang yang ada disana karena sebelah kiri-kirinya ada seorang blis oke blis on the fire banget satu orang disana cuma untuk masuk tapi enggak akan bisa Asterik dapetin killnya tim boom dalam keadaan yang diuntungkan dan mereka masih punya banyak banget waktu sekarang untuk bisa menangin gamenya what a move banget tim boom e-sport berhasil untuk menangin gamenya 13-4 dan ini ngebuat mereka maju ke babak selanjutnya ke grind final temen-temen makasih semua yang udah mau dengerin ke babak 2 ini aku harap kalian suka dan semoga kita bisa live lagi lebih cepet ya karena aku juga ngelive temen-temen sering banget tapi untuk sekarang ya karena ketebasan yang ada koneksi internet dan dan lain sebagainya minta dukungannya makanya untuk kalian siapapun yang bisa ngedukung aku dengan cara apapun aku hargai itu jadi makasih semuanya udah mau dengerin dan sampai detik ini kita jumpa lagi di game selanjutnya mungkin akan berhighlight lagi mungkin kalau enggak ya kita nikmatin aja gamenya makasih semuanya hai 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 selamat menikmati